Tahun 2021, akhirnya, kita balapan lagi. Gue udah nyampe di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung ini adalah satu lokasi yang memang punya spesialistis, karena yang tujuan utamanya adalah pariwisata. Acara gue hari ini adalah, kita akhirnya balapan, Spring Rally tahun 2021, event ke jurnal pertama, yang akan dilaksanakan weekend ini. Antusiasme dari semua orang, yang pengen ikut balap itu tinggi banget. Oleh sebab itu, kali ini balapan bisa gue bilang salah satu rekod yang sangat tinggi, karena ada 91 peserta. Gue sendiri, as always, mengendarai Mitsubishi Xpander EV4. Ini mobilnya. Ada beberapa perubahan yang sedang kita lakukan, karena tadi gue udah testing pakai mobil biasa dulu, lalu rekhi, terus testing suspensi. Gue ngerasa emang ada adjustment yang perlu dilakukan, karena ini lokasinya benar-benar baru. Buat gue, elevasi di ketinggian 0 akan menguntungkan, soalnya biasanya tenaganya itu paling fresh, dibandingkan kita ada di dataran tinggi. Terus nomor dua adalah, permukaannya itu beberapa tipe tanah. Batu ada, pasir sama tanah lempung. Jadi lumpurnya itu juga nggak gitu ketebak. Nanti, agak siangan dikit, kita mau testing. Testing-nya juga nggak gila-gilaan, karena gue hanya bisa tiga run. Nah, lokasi testing-nya itu sama seperti trek yang biasa, tetapi hanya boleh 2,5 km. Dari 2,5 km itu kita akan dapetin feedback, bagaimana mendapatkan setup suspensi yang tepat, setup untuk mapping. Engine map-nya pakai nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, 3, atau 4, 5. Dan yang pasti, dari 91 peserta, kombinasi beberapa kelas ini cukup sempurna, karena gue sendiri dari kelas 4WD, kelas M, ada 16 mobil, kelas 4WD ada 25 mobil, keras tarikan belakang, atau biasanya mau mobil retro itu ada sekitar 14 atau 15 mobil juga, dan kelas jeep yang paling banyak, itu hampir 30 mobil. Kompetisi minggu ini bakal seru banget, karena dari semua persiapan yang kita lakukan selama sekian lama akhirnya kejadian, doain kita dari Expander Rally Team, dengan mobil gue, Expander RP4, mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik, karena challenge-nya udah lama gue tunggu. So, ikutin dulu videonya sampai habis, karena ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, dan buat gue sendiri juga menjadi pelajaran yang sangat berarti. dan terakhir dari tim gue, ini adalah saat yang paling gue tunggu, untuk kita bisa berprestasi di tahun 2021. Oke guys, let's race! gue sendiri juga belum pernah merasakan, bagaimana performa maksimal dari Expander RP4. waktu di Mekarta, iya memang oke, tapi kan kombinasi aspal lebih banyak 70% dan 30% tanah. Di sini 100% tanah, dan kompetisinya bikin gue semutan gitu, karena tadi waktu tes pertama kali, gue ngerasa mobil gue suspensinya terlalu keras, jadi gue cuma run through aja. 200% danger, kirim 6, 20% kanan 3, 100% rough slow, langsung keep right bumping, langsung kirim 5 long, keep right finish, loh gila, loh gila, 159, kemudian gue start waktunya 0.4, Trian start lagi, TB start lagi, TB 0.4, Trian 0.2, akhirnya gue coba dengan waktu 0.00, TB saya belum tahu, kartanya 59, jadi 0, sekihan detik, so it's okay lah, itu adalah kompetisi yang gue tunggu, yang gue nanti selama ini, nah mobilnya sekarang lagi gone, tapi yang lebih baik banget, tidak, 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 tapi yang jalan yang rambut itu, yang rambut itu, aku kan banyak rambut itu, kayak kayak, kayak rambut itu, mobilnya tuh lagi dipakai, untuk sporing, soalnya ternyata, di sini jalanannya kecil banget, dan mobil gue tuh, wheelbase-nya panjang, mobilnya panjang, jadi suka rugi, kalau keluar tikungan tuh, yang lain gak belanja, ini belanja dikit, belanja waktu itu kayak sliding drifting gitu, bentar lagi balik, untungnya yang paling menyenangkan adalah, ada om Wiwi, yang selalu ada buat gue, semua data yang diperlukan itu, udah di download, ternyata gue sendiri juga baru tau, mobil gue tuh busnya kecil, jadi, engine map 1, tuh cuma 1,2 bar, engine map 2, cuma 1,3, engine map 3, cuma 1,4, engine map 4, baru 1,7 bar, nah itu kita perlu buat fight gitu, ya lihat besok lah, hari ini kan juga baru testing, baru 3 kali jalan, 2,5 kilo, berarti gue cuma jalan 7,5 kilo, besok 2 SS pertama, 5,5 kilo, 4,7 sekian lah gitu, anggapnya 5,5 kilo, hari minggu 5,5 kilo, doain, 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 ini, yang ditunggu, akhirnya datang juga, selamat menikmati, 5,4,3,2,1, go, 30 kiri kanan 3 ini, pintu, kanan kiri 3, down cut, pintu kanan 3, pintu kiri 3, cari jalan baru di rumput, 250, di tong biru, hampir jalur kanan, turun, di tong biru, hampir jalur kanan, turun, 100, 100 kiri U2, 100 kiri U2, 200 kanan, 1, 150, kanan kiri U1, 150, 150, gini nami isi, 100, danger kanan 4, nero, danger kanan 4, nero, 30, belok kanan, kan dalam, belok kanan, kan dalam, care, 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 good, 150, kanan 6, langsung easy dip, 100, kanan 3, medium easy, pintu kiri 4, kiri 4, kiri 4, kiri 5, flat, 100, kanan 5, motion masuk, gravel, pintu, kanan 6, very long, 150, 150, motion kanan 3, lane, motion kanan 3, lane, 100, bumpy, skip left, 100, kiri 5, long, pin hit, depan-depan era, terus, 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 2, 2, 4, bentar ya, gila, akhirnya, wuh, akhirnya, 2021 dibuka dengan kejuaraan sprint rally di Tanjung Lesung, kita berjuang, gila-gilaan, babak belur, liatin tuh, sampe gak ada ceritanya, gak ada sisanya, pake disco dangdut lagi belakang, akhirnya kita bisa di Juris 1, happy banget, Expanded Rally P4, untuk pertama kalinya menang di kejuaraan ke Juris 1, sprint rally 2021, event yang sangat bagus, banyak pelajaran, banyak informasi, dan juga banyak cerita disini, gue juga harus bilang terima kasih, untuk semua kompetitor yang ada, 95 mobil tuh, bukan mobil yang sedikit, mobil yang sangat banyak, liat ya silahkan, liat, bertebaran kemana-mana semuanya, tapi yang gue syukuri adalah, dari semua itu, kita yang juara umum 1, so thank you, untuk doanya, thank you untuk supportnya, terima kasih Expander, bukan cuman buat keluarga, tapi juga bisa diajak balapan sama-sama, so guys, gue pribadi, merasa ini adalah suatu pelajaran, yang sangat berarti, karena, dari sekian lama, kita mempersiapkan diri, untuk mobil ini, akhirnya dia membuktikan bahwa, memang dia sangat bisa diandalkan, so thank you, biar kata kotor-kotor, thank you bos, sub indo by broth3rmax